Ratusan sopir taksi konvensional mendatangi kantor gubernur Bali di Renon, masa menuntut pemerintah memblokir aplikasi taksi online, seperti Grab dan Uber. Ratusan sopir taksi konvensional ini datang dengan berpakaian adat madia, dengan mengendarai pulon taksi dan sepeda motor. Mereka ini berasal dari sejumlah perkumpulan sopir taksi konvensional yang berpangkalan di sejumlah tempat. Dalam orasinya, para sopir taksi yang tergabung dalam aliansi sopir transport Bali ini, mendesak pemerintah Provinsi Bali bertindak tegas dengan menghentikan operasional taksi online yang tidak berizin. Masa juga meminta agar aplikasi taksi online Grab dan Uber diblokir di Bali. Para sopir taksi konvensional ini berdemo dengan alasan keberadaan taksi online memiskinkan mereka dan taksi online tidak membayar pajak. Kalau Grab dan Uber sudah dibelokir, kami akan sejahtera, kami akan sendosa. Kami tidak akan melakukan demo seperti ini. Dari dulu kan sudah terkenal orang Bali malas demo. Tapi kalau disengcarakan begini, daripada mati berdiri. Menanggapi permintaan super taksi konvensional tersebut, Gadis Hub Provinsi Bali, Gusti Ngurah Agung Surasano menyatakan tidak bisa berbuat banyak. Karena peraturan taksi online kewenangan pusat. Sementara itu, Wayanswate, Ketua Peguyuban Transportasi Online Bali menyatakan, taksi online muncul karena permintaan konsumen. Taksi online menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Prihalizin pihaknya mengikuti surat edaran Menhub RI tentang masa sosialisasi pengurusan izin angkutan online yang berlaku hingga 1 April 2017. Kalau kendaraan online itu sudah hampir 90 persen berizin. Mereka bergabung di kooperasi-kooperasi maupun PT-PT. Kalau aplikasinya itu bukan ranah saya. Aplikasinya apakah itu berizin atau tidak kan kami tidak tahu. Kami ikut mendaftarkan diri di online. Jadi kalau online satu ditutup, semua online ditutup rugi dong semuanya. Ada pedagang sepatu, ada pedagang ini itu sudah termasuk pedagang canang pun sudah maju menjadi daftarkan diri jadi online. Apa salah? Kita memanjukan wilayah lewat online. Tidak puas dengan tanggapan Kadis Hub Provinsi Bali, sopir taksi ini membubarkan diri dan berencana melanjutkan aksi ke patung kuda di Tuban. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi yang sama dengan masa yang lebih besar. Riasa Balik TV